Para siswa, nomor 565, besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit saat pukul 1 lebih 45, ialah berapa derajat. Gambarnya seperti ini anak, jarum jam, mulai dari angka 12, kemudian angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap jam ini, satu jam ini, sudutnya sebesar 30 derajat. Dari mana ini? Dari penuh 360 derajat dibagi 12. Nah, tapi kalau pukul 1 lebih 45, yang jarum panjang dulu, jarum panjang terletak di angka 9, tepat. Tapi angka jarum pendek di antara angka 1 dan 2 lebih dekat ke 2, berapa? Yaitu 3 per 4 jam. 4 per 4 menit itu 3 per 4 jam, jadi 3 per 4 kali 30 derajat, nanti ditambahkan. Begitu. Maka gambarnya seperti ini. Jadi, sudutnya sebesar berapa jam ini? Dari jarum menit ke jarum jam, 1, 2, 3, 4, 4 jam. 4 jam, berarti nanti 4 kali 30 derajat. Ditambah yang kecil ini untuk sudut pula, 45 menit kelebihannya ini, kita jadikan jam. Yaitu 45 per 60, sama 3 per 4 jam. Nah, berapa sudutnya yang kecil ini? Yaitu 3 per 4 kali 30 derajat. Maka, di jumlah nanti berapa besar sudutnya? Yaitu 4 jam tadi, kali 30 derajat. Ditambah, 3 per 4 jam, kali 30 derajat. Yang ini ya. Maka setelah ditutup, ketemu 142,5 derajat. Yang ini ya.